Ada figur olahraga nasional yang berulang tahun ini di tanggal 4 Oktober ini. Siapakah dia? Selengkapnya dalam Today's History. 4 Oktober 1962, legenda bulu tangkis Indonesia Icuk Sugiarto lahir. Lahir di Solo, Jawa Tengah. Icuk Sugiarto sudah menunjukkan bakatnya sejak masih 12 tahun. Putra ketiga dari tujuh bersaudara ini dikenal sebagai pemain yang menguasai teknik-teknik tajamnya. Pada tahun 1979, ia masuk ke sekolah atlet ragunan dan kemudian ditarik ke pelatnas. Dan pada tahun yang sama, ia berhasil meraih juara satu kompetisi bulu tangkis pelajar se-Asia. Karirnya mencapai puncak pada tahun 1983, di mana ia berhasil menjadi juara dunia di Copenhagen, Denmark. Dan dalam kurun waktu 1983 sampai 1989, Icuk berhasil menyabet 32 gelar. Dan beberapa gelar yang berhasil ia sabat adalah juara single Indonesia Open, Malaysia Open, Thailand Open, All England, Perancis Terbuka, dan Thomas Cup. Dan hingga saat ini, Icuk masih aktif sebagai pelatih bulu tangkis dan menghasilkan banyak pemain muda berbakat. Dan tentunya juga kita mengucapkan selamat ulang tahun bagi Icuk Sugiarto. Dan ini juga kemarin mungkin adalah hadiah ulang tahun yang terbaik mungkin bagi Icuk Sugiarto, di mana kita memang meraih juara dunia bulu tangkis. Itu masih bisa dikenang lah sampai saat ini. Ini masih semangatnya masih kena begitu, baru nggak sampai satu bulan ya? Iya, masih hangat. Fresh from the oven katanya gitu. Jakarta, sorry. Indonesia benar-benar lagi on fire. Iya. Kemarin kita juga juara umum kan di ISG itu, Islamic Solidarity Games juga. Aduh, pokoknya ini memang boleh katakan bulan ataupun juga kita katakan tahun kebesaran untuk olahraga Indonesia. Kembali lagi mungkin seperti zamannya Icuk Sugiarto dulu ya? Iya, mudah-mudahan. Selamat sekali lagi ulang tahun untuk Mas Icuk Sugiarto ya.